Intro Dan arahan akan disampaikan oleh Bupati Kabupaten Smedang Bapak Dr. Haji Doni Ahmad Mugir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera di kita semua Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Datang penyelurisan komoli Yang saya hormati Ketua DPR PMDN Asosiasi Pendamping Masyarakat dan Desa Rusaka Sobatnya juga MDK Ketua DPC Pak Inan Ini junior saya di PMD Jadi Malah ini Sampai kapapun Gak bisa disul senior Kemudian Bapak-bapak dari Tim Terasi Terima kasih atas Sukadarnya Yang mewakili KADIS PMD Kemudian konggungan dari Jawa Barat Para penaga ahli Para pendamping Yang seorang mati Dan saya banggakan Punyi dan syukur Kita panjatkan Kehadirkan Kehadirkan Karena atas kuasanya Pada sore hari ini Kita bisa Baik Hadir berbahagia Pertama Tentunya Saya sepaikan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Atas Perang pendamping Yang selama ini Telah Sukses Memberikan pendampingannya Terutama Dalam Mewujudkan Mewujudkan Sebenar simpati Dan telah Mereksasikan Tercapainya Target Kinerja Pembangunan Di Kabupaten Subudan Berkat Kejahatan semuanya Alhamdulillah Tahun 2022 Kemarin Indikator Makro Pembangunan Di Kabupaten Subudan Pertama IPM IPM Kita naik Dari 72,9 Pembangunan Dari 72,9 Indeks Pembangunan Musi kita naik Walaupun masih Ada Covid 22 Yang Dua Kemiskinan Turun Turun 0,5 Dari 10,71 Sekarang 10,14 Penurunan Ini Merupakan Penurunan Yang Tertinggi Penurunannya Kedua Di Jawa Barat Dibandingkan Dengan Kemupaten Kemupaten Jadi Bersyukur Kemiskinannya 0,5 Turunnya Yang lain Rata-rata 0,3 Tapi Kalau kemiskinan Jangan dibalikan Dengan kota-kota Kalau kota itu Pasti Rendah-rendah Miskinan Kota Badu Kota Repok Kota Sukabung Ini Cuma Yang Kota Tasik Yang kemiskinannya Tinggi Jadi Ini berkat Kerja kelas kita Kemiskinan Turun Bahkan Penurunannya Lebih Baik Di Jawa Barat Pengangguran Luar biasa Dari Dari 9 Proses Ke 7 Proses Siapa yang BPS Kalau ada yang tidak percaya Silahkan Survei sendiri Kalau menurut Analisi saya Pengangguran Bisa turun Karim Kesta Kita naik Dari 1 Pemahasanya Dari 4 Kediri Berarti Banyak Menciptakan Lampanan Bekerja Ada Tunggu Perusahaan Baru Industri Baru Wisata Baru Contoh Jadi Nomor 4 Bisa 20 Hari Dan Kero Sekali Program Di Andra SKP Contoh Begini Sekarang itu Pelatihan Di PLK Itu Sudah Ada Perusahaan Yang Menyerang Langsung Terakhir Saya Membuka Pelatihan Di PLK 160 Orang Sudah Ada Perusahaan Yang Langsung Menyerang Garuda Food Narwati Cafe Begitu Berdas Pelatihan Langsung Jadi Tidak Spesialis Pelatihan Terus Tiap Pelatihan Itu Yang Itu Karena Dapat Honor Uang Makan Dapat Baju Dapat Khas Akhirnya Spesialis Pelatihan Itu Dapat Dulu Di Awal Saya Masuk Saya Kritis Kritis Betul Tidak Boleh Pelatihan Hanya Pelatihan Dan Tidak Ada Perubahan Yang Dilatih Tidak Dapat Pekerjaan Harus Berikan Weds Ke Tempat Kerjaan Alhamdulillah Sekarang Sudah Siapa Itu Lobongan Biar Di IG Nya Belkan Berusaha Menyediakan Untuk Perusahaan Bodeka Sekarang Sekarang Orang Tapi Biarkan Kita Yang Pelati Naksud Disalukan Di Sana Karena Perusahaan Akan Bersyukur Mereka Dapat Tentang Kerja Yang Pelati Dan Pelatihnya Kita Lati Kemudian IPM Kesehatan Tenagaan Kerja Kemudian Ini Sini Kita Jadi Inilah Capaian Capaian Kita Walaupun Belum Maksimal Capaian Kita Harus Kita Yang 2 tahun Setengah Ketiga Tahun Ini Pembaris Sudah Ulang tahun Ketiga Covid Kita Ambil Tiga Tahun Covid Tapi Masih Bisa Membangun Masih Bisa Berpres Sasi Seperti Dan Di Dalamnya Ada Peran Dari Para Pendamping Itu Yang Yang Saya Saya Sampai Jadi Kita Bagaimana Menghadapkan Data Olah Data Semua Pendamping Di Komunisasi Termasuk Yang Di Bawa Memandang Pekan Dana Nggak Berasa Cape Minta Hadiah Pekan Dara Dalam Mobil 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 Jadi Inilah Pentingnya Dalam Membangun Itu Kita Harus Bisa Memobilisasi Modal Sosia Yang Ada Dan Memorkestrasi Jadi Itu Kuncinya Konsolidasi Mobilisasi Dan Memorkestrasi Bagaimana Menggabungkan Antara Vila Mental Helix ABC G Akademisi Bisnis Komuniti Government Dan Media Ini kan Bapak bagian Dari Akademisi Atau Komuniti Jadi kan Komuniti Contoh Misalnya Semoga Semoga Menurutkan Angka Stunting Peran Cek Kondes Terlipat Kudul Kadar Pos Yadu Kadar Kadar Pos Kami Lati Supaya Bisa Memanfaatkan Atau Menggunakan Aplikasi E-Simpati Sistem Pencegahan Stunting Terintegrasi Kami Lati Dikas Dikas Smartphone 1740 Dikas Smart Dikas Smartphone Dapat Dari CSR Dan Konser Dapat 3 Mn Inilah Pen Kedak Memobilisasi Memorges Alhamdulillah Berkat Itu Kita Bersyukur Semerdang Diberikan Kehormatan Di Aplasiasi Dan Dibirikan Percayaan Pada Diri 32% Bes Selain 32% Sekarang 38% Selama 4 tahun Kita Di Aplasiasi Yang Syukur Tapi Asal Jalan Maksimal Jauh Di Maksimal Lemah Amun Diri Macam Satu Karek Kele Genep Kan Batut Tilu Sudah Bersyukur Jadi Kansira Berop Semerdang Aplasiasi Ada Nyinyi Lebih Belot Terim Terim Terimu 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 Apresiasi Data make a good decision and good result. Data yang baik akan membuat keputusan yang baik dan akhirnya baik. Dengan digitalisasi ini, kita bisa mempunyai data yang cepat, tepat, akurat, dan tidak lain. Sehingga proses pengambilan keputusan bisa lebih cepat dan lebih baik. Itu penting dari data. Yang manfaatkan pendamping data-data itu, pahami persoalan perusahaan ekstrim, pahami persoalan tanding, dan juga persoalan ekonomi di kabupaten itu. Terima kasih kepada saya tersebut. Terbahagia punya pendamping, ibu-bapa semuanya, yang saya sudah menghasilkan langsung bagaimana penderitaan yang luar biasa. Dan ada asosiasi, mudah-mudahan semakin meningkat kapasitasnya, bukan semakin nambah gosik-gosiknya, bukan semakin nambah marium tapi sudah menghasilkan, banyak nambah rapatnya. Tapi yang dilapatkan dari bulan kemarin sampai sekarang gitu-gosiknya, bukan? Hayuk-ayuk mengapa, saya tak ada ya tadi. Masalah ya tak terus, tapi itu diselesaikan. Ada tahapannya, ada gagasan, ini, 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 itu. Gagasan tadi, dilapatkan pertama, dibentuk narasi, dibuat narasinya. Apa narasinya? Semacam torenian atau perusahaan. Baru eksekusi, eksekusi lantuk sana. Gagasan, narasi, eksekusi, apa rencana aksinya dan kapan waktunya siapa yang mengerjakan. Kelemahan di kita biasanya. Ngarukun deh, boki deh, ngarukah sektor, ngarukah sektor. Tadi itu ada contohnya. Congress terus ya, pak? Belan depan, belan depan, kata-kata, wai. Bulan depannya lagi, gosik naun dewa. Karena saya ingin Berdampak Maksudnya kita bahas itu Sayang banget Kita bersyukur Bayangkan Ibu dan Bapak Semedang ini 2018 hanya satu Desa mandirinya Hanya Dan tahun 2022 berapa? 30 lebih 81 Belah berasa kan? Kita sudah 80 Satu desa mandirinya Dari satu Bersyukur Saya ingin bersyukur Cik pendapatan biasa biasa Tapi masalah berpiasa Itu yang menilai kemampian Berbapak Berbapak Yang penting bersyukur Kita Dua tahun setengah Pada COVID-19 Tapi masih bisa Banyak yang kita lakukan Bahkan Restasi Sepanjang tahun kemarin itu Kita total ya Dapat 94 Penghargaan Baik Masional Tampun kompensi Tapi itu bukan Tujuan pertama Penghargaan Tujuan pertama kita adalah Pesejahterakan Masalah Kalau pun Penghargaan Tama bonus Bonus Supaya kita Termotivasi Bekerja Dan bagi masalah Bangga Kita berpes Taksitasi Dan bagi masalah Dan beberapa itu Minggu depan Turunkan Di paling besar Penang-penang jalan Masalah Insyaallah Kejati gede Sudah dianggarkan 56 miliar Jadi nanti Kalau kejati gede Hidup Bupati Anggaran Sudah ada Tomah Ingat Anggung Jadi nanti Di pasir Diki Sebel pasir Diki Ada belok kiri Bukan Sekarang Belok Bukan Tapi sebelumnya Jalan baru Kita udah Biasa Lahan Belok Kiri Langsung Jadi Jalan Tersang Langsung Jadi Kalau Dikiri Nanti Bus Bisa Masuk Langsung Jalan Surah Pador Sebel pasir Dikiri Gunung Julan Keramat Pajaga Tempil Piliat Jadi Itu 56 Tahun Ini Ini Karena Apa Tadi Itu Kita Di Apresi Termasuk Tahun Ini Kita Buat Akses Dari Senter Sontajimal Laki Si Bukun Jadi Sebelum Menang Setelah Sininya Nanti Keci Bukun Dibuatkan Jalan 300 Menter Dan 20 Menter Dan Wibasa Lahannya Jadi Supada Untuk Orang Semua Dantai Ada Bangun Limpah Termasuk Ada Jalan Dibangun Masya Allah Ini Saya Sampaikan Supaya Kita Mengetahui Memahami Dan Tentunya Ibu dan Bapak Saya Sangat Mengharapkan Sekali Kader-kader Pembangunan Manusia Ini Para Pendamping Bisa Terus Meningkat Pengetahuannya Dan Meningkat Penergianya Memberikan Pendampingan Karena Pendampingan Penting Sekali Merubah Mencet Orang Merubah Masyarakat Dilap Bisa Berkumpul Sore Ini Di Acara Rapat Konsolidusi APNPN Kabupaten Semudang Yang Pertama Saya Terima kasih Bapak Bupati Berkenan Hadir Di Waktu Acara Yang Sangat Padahal Alhamdulillah Sedang Help Sore Membanyakan Acara Konsolidasi Yang Ketiga Tim Dari Literasi Pak Karis DPMD Yang Memangkuli Pak Iwan Alhamdulillah Teman DPMDN Puji Jawa Teman Teman DPC Kabupaten Garut Majangkan Alhamdulillah Penyebabkan Hadir Terima kasih Terima kasih Terima kasih.